Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan kontribusi kita di tingkat global. Indonesia adalah Presidensi Evo Pulu. Jadi Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya. Indonesia menunjukkan komitmen. Diharapkan ini juga dapat mendorong adanya komitmen yang sama dari negara-negara Evo Pulu. Tahun 2030 kita harus bisa menduktikan bahwa klaim kita ke 31,82 persen itu memang betul. Dan tanya seperti apa, lokasi kegiatannya di mana, bagaimana cara menghitungnya, itu akan dilakukan dari kiasi oleh pakar-pakar yang independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, salam sehat selalu. Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhance NDC Indonesia. Dokumen Enhance NDC disusun untuk lebih memutakirkan kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim. Selain itu, Enhance NDC disampaikan untuk memenuhi keputusan 1.CMA.3 di Glasgow Pala Alinea 29 yang mengamanatkan bahwa setiap negara diminta untuk meningkatkan target NDC sebagai upaya agar selaras dengan skenario mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Dan secara bertahap target penurunan emisi gas rumah kaca oleh Indonesia akan sejalan dengan kebijakan jangka panjang Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience atau LTS LCCR 2050 menuju Net Zero Edition pada tahun 2060 atau lebih cepat. Saya sedang bersama Ibu Ema, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Dan podcast kali ini kita akan membahas seputar pemutakiran NDC dokumen. Dan ini yang kedua merangkali ya, Ibu Ema, setelah updated. Jadi kita akan punya dokumen NDC diupdate, updated NDC namanya, dan sekarang Enhanced NDC. Jadi kira-kira itu sebatin jauh yang kita akan diskusikan pada podcast hari ini. Dan Ibu Ema, sebetulnya apa saja yang dimutakirkan di dokumen NDC? Selamat pagi Sobat Hijau. Terima kasih Pak Nuno. Jadi betul tanggal 23 September yang lalu Indonesia menyampaikan dokumen Enhanced NDC. Hanya 23 negara yang menyampaikan sejak COP di Glasgow sampai tanggal 23 September. Jadi di situ Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan kontribusi kita di tingkat global. Kenapa mungkin yang pertanyaannya, kenapa kita harus menyampaikan Enhanced NDC padahal negara lain banyak yang tidak melakukan? Pertama Pak Nuno, Indonesia ini kan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kejadian bencana itu makin hari makin meningkat. Tentunya dikombinasikan antara perubahan iklim dengan faktor-faktor lain. Kemudian Indonesia juga merupakan salah satu negara dari 10 negara terbesar di dunia yang mengemisikan gas rumah kaca. Dan yang penting lagi Indonesia adalah presidensi G20. Jadi Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya. Indonesia menunjukkan komitmen diharapkan ini juga dapat mendorong adanya komitmen yang sama dari negara-negara G20. Itu Pak Nuno sebetulnya kenapa kita melakukan Enhanced NDC. Di samping kita juga mempunyai beberapa kebijakan baru yang belum masuk ke dalam dokumen Update NDC. Jadi seperti Perkes 98 itu kan baru terbit setelah akhir tahun yang lalu, 2021. Sedangkan dokumen Update NDC sudah kita submit di bulan Juli tahun lalu. Jadi ada beberapa kebijakan yang belum masuk. Kemudian juga menyangkut beberapa mekanisme yang berkembang. Terutama kita sedang menyusun permen nilai ekonomi karbon dan alhamdulillah sudah terbit kemarin. Di sana ada mekanisme baru yang kemudian itu sudah dikembangkan di dalam sistem registri nasional di bawah SRM di KLHK. Jadi hal-hal seperti itu yang kita rasa harus dimasukkan ke dalam Enhanced NDC. Di samping komitmen untuk menaikan target penurunan emisi. Jadi kita melihat bahwa pemutakinan ini lebih, atau artinya tidak sekarang juga pada dinamika kebijakan. Ya, betul Pak. Jadi memang banyak yang kemudian mempertanyakan kenapa, kalau dengan naiknya Enhanced NDC, apakah itu tidak membebani di tengah-tengah, tentunya tidak hanya Indonesia. Seluruh negara menghadapi kondisi yang sangat sulit. Sebetulnya yang kita naikkan ambisinya adalah kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah ada. Sudah kita lakukan, hanya tidak kita klaim di dalam NDC kita. Jadi seperti mobil listrik kan kita pasti sudah jalan, itu belum masuk di dalam NDC sebelumnya. Kemudian juga co-firing di PRTU itu sudah dilakukan, tapi kita juga belum melakukan klaim. Kemudian juga pengolahan limbah dari limbah padat di industri, itu sebelumnya belum masuk Pak Nunuk di dalam kegiatan yang kita lakukan secara nasional. Artinya tidak melalui dukungan yang internasional. Kemudian yang penting lagi Pak Nunuk, akhir-akhir kan sudah mempunyai kebijakan forum nexing. Nah itu belum masuk di dalam NDC yang lama. Jadi itu sudah mulai masuk di dalam Enhanced NDC, tapi memang baru 3 juta ton. Baru memasukkan tata air gambut. Jadi belum keseluruhan. Jadi kalau dilihat di CM2 itu baru minus 15 juta di tahun 2030. Padahal kalau kita merujuk kepada kebijakan Indonesia poru nexing 2030, itu minusnya 140 juta. Nah ini nanti akan secara bertahap diselaraskan Pak Nunuk. Dan peningkatan target untuk reduksi emisinya berapa? Ya kalau sebelumnya baik di first NBC maupun di updated NBC untuk mitigasi targetnya 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Kemudian di NBC yang baru menjadi meningkat sebesar 31,82% untuk CM1 untuk yang kita lakukan secara mandiri. Jadi antara padungan internasional, kemudian 43% dengan dukungan internasional. Mungkin banyak yang melihat kelihatannya kok naiknya sedikit gitu ya. Atau kenapa kok ada koma-koma, kenapa tidak dibulatkan saja. Indonesia ini negara besar, emisi gas rumah kacanya tinggi. Jadi kalau 1% bagi Indonesia itu sudah ratusan juta kematian. Jadi kalau dibulatkan kemudian nanti ada selisih seperti misalkan begini. 31,82% itu kan cuma tinggal menambah 0,18% untuk menjadi 32. Tapi 0,18 itu menjadi jutaan ton. Dan kemudian itu nanti siapa yang akan bertanggung jawab kalau itu dibulatkan? Di sektor mana? Di sektor mana yang nanti akan bertanggung jawab. Jadi akhirnya kemarin kita putuskan karena secara saintifik itu yang lebih tepat. Makanya kita langsung saja menggunakan angka secara lebih akurat. Jadi ada dua angka di belakang koma. Apakah kira-kira ada prediksi pengaruh itu terhadap apa namanya dari pemutahiran target ini? Terhadap upaya mitigasi dan adaptasi berbalik ke biaya mempengaruhi jalan. Jadi kembali lagi untuk pemutahiran ini sebetulnya kita menggunakan apa yang sudah kita lakukan hanya tidak diklaim, tidak dilaporkan. Jadi pada saat kemudian kita menggunakan angka yang baru itu hanya tinggal menambahkan saja ke dalam pelaporan. yang tidak menung. Karena sebetulnya sudah dikerjakan. Jadi contohnya yang follow tadi kan untuk tata air gambut kan sebetulnya sudah dilakukan hanya tidak diklaim ke dalam NDC kita jadi hanya nanti tinggal ditambahkan saja ke dalam pelaporan untuk verifikasi. Kemudian kegiatan-kegiatan di sektor energi juga demikian. Itu kita identifikasi sejak tahun 2019. ada kegiatan tambahan di luar NDC yang itu bisa menambahkan paket kita tetapi tidak memberikan pembebanan baru. Jadi tidak kemudian harus ada efek baru karena sebetulnya kegiatan ini sudah berjalan. kemudian bisa dijelaskan mengenai apa namanya mekanisme atau kebijakan transparansi kemudian kerjasama kemudian bagaimana sebetulnya strategi pembiayaan dengan ada pemutahiran ya? Pertama terkait yang terakhir ya mengenai pemutahiran jadi sebetulnya yang diharapkan secara global kepada dunia itu adalah penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan secara nasional. Jadi kalau di dalam dokumen NDC disebutnya CM1 atau tanpa dokumen internasional jadinya jadi memang tidak akan ada tambahan dana dari internasional Pak Nunu untuk yang ini ya untuk yang 31,82 kecuali untuk yang 43 nya nah untuk yang CM1 kemudian bagaimana menambahkannya gitu ya Pak Nunu jadi memang untuk NDC ini tidak berarti semuanya harus ditanggung oleh pemerintah melalui pendanaan APBN ataupun pemerintah provinsi melalui APBD. tetapi melibatkan sektor swasta kemudian juga masyarakat. Contohnya kalau di sektor swasta tentunya ada beberapa perusahaan yang memang sudah banyak melakukan aksi-aksi penurunan emisi gas rumah kaca contohnya di sektor ketanaga listrik dan Pak Nunu kemudian juga kalau kita melihat bagaimana Indonesia sudah mengembangkan transportasi publik secara masif di berbagai kota besar itu kan dilakukan oleh operator bisnya kemudian oleh PMDA itu sudah menjadi satu kesatuan kegiatan yang ada di pemerintah daerah kemudian juga operator bisnya juga secara terus menerus mengembangkan itu. Jadi kembali lagi karena itu kegiatan sudah berjalan jadi tidak akan ada tambahan pembebanan tanggalan pemerintah. Hanya bagaimana kita lebih melibatkan pihak terkait seperti dunia usaha. Baik. Jadi kan publik ini menunggu terhadap apa-apa namanya agotri, isu-isu strategis seperti itu kira-kira di aspek kebijakan memang kita sudah penyiapannya sudah lengkap sehingga penantian publik terhadap dalam pandang kutip outstanding bisnis karbon itu menjadi lancar ke depan. Jadi terkait dengan nilai ekonomi karbon orang sering kemudian mengenalnya sebagai perdagangan karbon, pasal karbon jadi sebetulnya payung hukumnya adalah terpres nomor 98 tahun 2021. Sebetulnya itu adalah penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target MDC. Jadi sebetulnya perdagangan itu penerapan nilai ekonomi karbon itu lebih diutamakan untuk mencapai target MDC. Jadi kalau ada yang lebih dari itu, itu baru belakangan. Yang penting target MDC yang tercapai itu. Perpresnya sudah terbit kemudian permennya sudah terbit permen LHK-nya saya lupa nomornya berapa bukan nomor kemarin. Tentang peraturan Menteri LHK tentang penyelenggaraan ekonomi karbon tapi secara lebih spesifik karena kalau di Perpres itu kan sangat luas ya, itu tidak hanya mencapai ekonomi karbon, tapi juga mengenai MDC. Nah kemudian pada saat yang bersamaan KL juga sedang menyusul peraturan Menteri mengenanya ekonomi karbon untuk masing-masing sektor. Karena di Perpres nomor 98 kemudian di Permen LHK itu tidak mengatur secara khusus sektornya. Jadi yang sekarang sudah maju itu adalah sudah ada pembahasan untuk peraturan Menteri ESDM untuk nilai ekonomi karbon di Pembangkit. Kemudian KLHK juga sedang menyusun peraturan Menteri LHK mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di sektor kebutuhan nilai. Karena itu harus ada pengaturan di masing-masing sektor dulu ditetapkan nanti batas atas emisinya supaya nanti ketahuan mana yang nanti akan dikontribusikan ke MDC. jadi kalau ada kelebihan itu yang nanti akan bisa apakah itu di-observe ataupun untuk perdagangan karbon. Jadi tanpa itu tidak bisa dilakukan perdagangan karbon. Jadi ini yang sedang disiapkan di masing-masing. Baik. Satu lagi tadi saya belum menjawab kerangka transparansi. Terlewat. Jadi betul. Jadi di Perpres juga itu sangat ditekankan mengenai pengembangan kerangka transparansi. Karena bagaimanapun baik MDC maupun perdagangan karbon itu menyangkut penurunan emisi gas masyarakat. Nah bagaimana itu ditunjukkan, kemudian itu kapan, kemudian apakah betul perhitungannya itu sesuai secara internasional karena nanti akan diperbandingkan dengan negara-negara lain. Jadi harus menggunakan metodologi yang memang diakui secara nasional biasanya kita menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh IPCC. Nah kemudian itu nanti semua perhitungan itu harus didaftarkan masuk ke dalam sistem registri nasional. Jadi semua sektor. Sebagai karbon registri. Jadi ada dua nanti di dalam SRN itu ada yang menyangkut emisinya, ada yang menyangkut nilai ekonomi karbon, ada yang tidak di luar itu. Jadi seperti kegiatan-kegiatan lain, seperti proklim, proklim itu hanya bisa diproses kalau pengusulannya yang dilakukan melalui pendaftaran mewaran SRN. Jadi terdata lokasinya dimana, kemudian kegiatannya apa, ini kan untuk menghindari nanti ada double counting, kemudian double claim. Nah itu pendataan dan pendataannya secara rinci di dalam SRN. Nah terkait klaim penurunan emisi gas rumah kaca, itu nanti akan ada proses yang mati. di dalam sistem SRN itu ada mekanismenya, di dalam sistem. Kemudian pada saat contohnya yang sekarang selalu berjalan, sudah sejak tahun 2016, Ibu Menteri itu selalu melaporkan ke Bapak Presiden mengenai laporan penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional dan penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi. Nah itu prosesnya, kalau inventory itu masuk ke dalam sistem inventarisasi nasional, tetapi untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi. Jadi semua aksi yang dilakukan oleh KL itu masuk ke dalam registri, termasuk yang sektor perhutana dan limba, itu masuk ke dalam registri, kemudian diverifikasi, kemudian angka yang terverifikasi itulah yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Presiden, dan Bapak Menteri. Jadi sebetulnya sistemnya sudah ada. Nah, kemudian dengan adanya Perpres nomor 98, sistem ini diperkuat. Karena ada fungsi untuk registri karbon. Nah, registri karbon ini nanti akan link dengan registri yang ada di UNMCCC untuk transaksi internasional. Jadi ini harus matching apa yang dicatatkan di dalam registri di nasional, untuk perdagangan internasional, itu harus sama dengan yang di UNMCCC. Jadi perpindahannya misalkan dari Indonesia dijual kemana, kemudian pindah kemana, itu tergalanya di registri. Jadi kenapa kemudian itu termasuk yang di update Pak. Dan kita menyebutnya transparansi itu sebetulnya adalah tulang belakang kalau di dalam dokumen NDC tulang belakang dari pelaksanaan NDC, backbone, karena sistem itulah yang nanti bisa membuktikan bahwa penurunan emisi dasar makaca yang dilakukan oleh Indonesia itu betul-betul memang menggunakan metodologi yang diakui, kemudian juga perhitungannya itu terverifikasi. Karena bagaimanapun nanti kalau lihat kita emisi tahun 2003 pun, maka di tahun 2030 kita harus bisa membuktikan bahwa klaim kita 31,82% itu memang betul. Dan tanya seperti apa, lokasi kegiatannya di mana, bagaimana cara menghitungnya itu akan dilakukan verifikasi oleh pakar-pakar yang independen tentang mempercayai kalau begitu means of implementation atau saran implementasi menjadi penting jadi penting, betul bagaimana peningkatan kapasitas misalnya penggunaan teknologi pembangunan metodologi dan kira-kira ya dan terakhir bagaimana upaya pelibatan stakeholders dalam mengeksekusi program kegiatan operasi ataupun mitigasi dalam yang diakomodir jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita masukkan ke dalam enhanced NDC kembali lagi adalah kegiatan yang berjalan dan yang direncanakan akan dikerjakan beberapa tahun mendatang seperti follow lancing kan ada sebagian yang sudah berjalan tapi ada juga yang memang merupakan penguatan itu sebetulnya sebagian besar sudah melibatkan seluruh pihak terkait selain tentu yang ada bagian yang menjadi kewajiban nasional kementerian lembaga tetapi ada juga yang memang itu dikontribusikan baik oleh provinsi kemudian juga oleh kabupaten kota oleh masyarakat oleh dunia usaha nah proses pelibatannya memang kalau KLHK sebagai nasional pokal poin itu lebih kepada sosialisasi kemudian ada peningkatan kapasitas jadi di JPPI juga saat ini kita ada kegiatan yang didukung oleh ZIH kapasiti building untuk transparansi jadi itu memperkuat bagaimana peran perguruan tinggi karena nanti perguruan tinggi itu menjadi think tanknya karena kalau kita di ke pemerintah kan sebetulnya lebih ke regulator perguruan tinggi itu menjadi think tank bisa memberikan input-input ilmiah kepada pemerintah maupun pemerintah daerah kemudian juga untuk masyarakat terutama di sektor kehutanan itu sudah berjalan kita punya banyak kegiatan-kegiatan di tingkat apa? ya untuk masyarakat termasuk juga proklin sebetulnya itu salah satu cara bagaimana kita lebih aktif lagi jadi mendorong kegiatan-kegiatan dan proklin sekarang diakombinasikan proklin itu sudah lebih terlihat lagi di dalam perubahan iklim walaupun sebetulnya sudah masuk sejak pertama sejak perubahan iklim sudah ada hanya tak rasanya kalau sekarang sudah lebih jelas Ibu direktur mitigasi perubahan iklim ini telah menyampaikan kepada kita semua hal-hal yang dibutakirkan di dalam dokumen Enhance NBC adalah peningkatan target NBC itu yang pertama kemudian perkembangan kebijakan nasional kebijakan adaptasi perubahan iklim dan rangka transparansi target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri pada updated NBC sebesar 29% meningkat menjadi 31,89% pada Enhance NBC sedangkan target dengan dukungan internasional pada update NBC sebesar 41% meningkat menjadi 43,20% pada Enhance NBC peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim seperti kebijakan sektoral terkait antara lain Foro Netsing 2013 dokumen Percepatan penggunaan kendaraan listrik kebijakan B40 peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan IPAL serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri selain kebijakan sektoral perkembangan kebijakan lainnya seperti peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam mendukung pencapaian target dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional termasuk peran subnasional provinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha Perkembangan terakhir dari adaptasi perubahan iklim seperti Global Goal on Adaptation serta kegiatan di tingkat tapak seperti program kampung iklim juga menjadi bagian dari Enhanced National Determined Contribution Terkait kerangka transparansi kebijakan penguatan fungsi sistem registri nasional sebagai karbon registri dan platform satu data GRK keterkaitkan dengan pasal 6 Haris Agreement tentang mekanisme kerjasama serta pengelolaan dana perubahan iklim melalui badan pengelola lingkungan hidup menjadi muatan di dalam Enhanced NBC melalui penguatan kebijakan kelembagaan dan perangkat pendukung peningkatan target pengurunan emisi GRK dan penguatan komitmen adaptasi perubahan iklim menjadi implementasi Enhanced NBC maka Indonesia berkontribusi lebih dalam mengatasi dampak perubahan iklim di tingkat nasional dan berkontribusi ke tingkat global berubah demikian sempat hijau perbincangan kita tentang komentar edisi bersama yaitu berbanyik WMA WMA saya berbanyakan terima kasih terima kasih semoga bisa di implementasikan ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa